Shalom selamat pagi teman-teman sekalian Pada pagi hari ini kita masih mendengarkan sharing tentang hari pahlawan yang terjadi di kota Surabaya Kita berdoa sejenak sebelum kita bersama-sama belajar Tuhan Yesus sekali lagi kami bersyukur kepadamu Tuhan Hanya itu yang bisa kami sampaikan kepadamu Bapak Karena terlalu baik, terlalu banyak perbuatan yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami Yang itu begitu baik Terima kasih Tuhan Yesus, Haleluya, Amin Puji Tuhan, teman-teman yang dikasih oleh Tuhan Kemarin kita sudah mendengar pidato Bung Tomo untuk membakar semangat arek-arek Surabaya Bagaimana pidatonya itu benar-benar membuat semangat menggelora Untuk bisa melawan dan mempertahankan lagi negeri yang kita cintai Tanpa jasa mereka kita tidak bisa menjadi bangsa dan negara Indonesia seperti sekarang ini Kita harus mampu dan bisa mengenang dan menghargai para pejuang Pengorbanan mereka Dan para pemimpin bangsa yang menjadi simbol negara Indonesia Itulah sebabnya sejarah bangsa ini telah mendokumentasikan bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah Bukan pemberian yang gratis yang cuma-cuma dari bangsa lain Melainkan hasil dari perjuangan dan pengorbanan jiwa dan raga para pejuang senusantara Bukan sejawa saja senusantara dengan aneka keragaman latar belakangnya Mereka berjuang dengan gigi, berkorban, bahkan nyawa pun tidak dihiraukan Sejak periode merebut kemerdekaan hingga periode kritis ketika harus mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan Dan puji Tuhan kita menjadi ahli waris dari para pejuang-pejuang yang sudah mempertahankan negara kita Hari pahlawan yang terjadi di kota Surabaya Biasanya waktu ibu masih tinggal di Surabaya Tanggal 9 November malam itu kita dibikin sunyi senyap Jadi ada padam lampu berapa menit gitu Untuk kembali mengenang masa-masa hari pahlawan itu 10 November Sebelum menginjak ke tanggal 10 Hari pahlawan yang selalu kita peringati Jangan mengedepankan unsur-unsur seremoni saja Kalau di sana itu kan ya itu tadi Untuk mengingat Untuk memperingati Ada acara-acara Tetapi harus juga menghayati Perjuangan dan yang dipesankan oleh para pahlawan ini Kalau cuma suatu seremoni kan Apalah artinya Tanpa kita menghayati Atau menghormati para pahlawan yang sudah mengorbankan jiwa raganya Dengan nilai-nilai perjuangan yang mereka sudah lakukan Dan itu harus kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Sebagai generasi muda Kita harus mampu memberikan makna baru Atas tonggak bersejarah Wow keren hari ini ya Tonggak bersejarah kepahlawanan dengan mengisi kemerdekaan sesuai perkembangan zaman Wah ya Hari ini sok-sokan bahasanya Tetapi memang itu teman-teman ya Menghadapi suatu situasi seperti sekarang ini Kita berharap muncul banyak pahlawan dalam segala bidang kehidupan Benar nggak? Apa kita mau statis saja tetap? Nggak mungkin Sementara bangsa ini teman-teman sedang membutuhkan banyak pahlawan Pahlawan untuk mewujudkan Indonesia yang damai Indonesia yang adil dan demokratis Tapi jangan sampai kebablasan Dikit-dikit demo Seseorang pahlawan itu Mereka mempunyai karakteristik yang jujur Pemberani Kalau nggak jujur Dia akan dihalo dari Apa itu? Geng mereka Kalau anak muda sekarang Geng mereka Dari kompi mereka Kalau nggak pemberani ya Bagaimana? Mana bisa merebut kemerdekaan Untuk mempertahankannya Kalau penakut Dan rela melakukan Apapun demi kebaikan dan kesejahteraan Masyarakat Pada waktu itu Wah Bisa dibayangkan Kalau kita hidup di zaman itu Mungkin kita juga bagian dari Pahlawan-pahlawan itu ya Karena situasinya Mengharuskan begitu Maka mau nggak mau Kita harus terjun Setiap orang juga Harus berjuang Untuk menjadi pahlawan Ya Karena hari pahlawan Tidak hanya tanggal 10 November Teman-teman Tetapi Berlangsung setiap hari Dalam kehidupan kita Sehari-hari Kalau kemarin ibu bilang Dalam sekup yang kecil Pahlawan itu adalah Siapa? Kalau di rumah Orang tua kita Lalu Bapak dan ibu guru kita Lalu Gembala kita Kita nggak usah jauh berpikir Pahlawan kita itu Mas Menteri Pahlawan kita itu Para bapak TNI Para pahlawan kita itu Bung Karno Ya Itu juga boleh Tetapi yang kita hadapi Setiap hari ini Juga perlu kita menghargai Ya Jeri lelah Beliau Siapa? Mama Papa kita Kita masih tidur Mama kita sudah Sudah memasak Kita masih tidur Bapak dan ibu guru Mempersiapkan materi Buat kita Demi Kita Supaya kita menjadi Orang-orang yang Berguna Nah Nah paling tidak kan Setiap hari kita ini Berjuang Menjadi Pahlawan Untuk siapa? Paling tidak lah Untuk diri kita Sendiri Ya Kalau untuk diri kita Juga tentu Untuk keluh Keluarga Kita menjadi warga Yang baik Dan meningkatkan prestasi Dalam kehidupan Masing-masing Dan juga Di sekolah Oleh karena itu Teman-teman Setidaknya kita ini Juga harus mampu Bertanya pada diri Sendiri Apakah rela Mengorbankan diri Untuk mengembangkan diri Dalam bidang kita Masing-masing Lalu kita mencetak prestasi Dengan cara yang adil Ya Kira-kira bisa enggak Memperingati hari Pahlawan itu Sebaiknya dijadikan Momentum Sebagai hari besar Ya Yang dirayakan Cara hikmat Dan dengan rasa Kebanggaan yang besar Karena merupakan Kesempatan Bagi Seluruh bangsa Untuk mengenang Jasa-jasa Dan pengorbanan Para pejuang Yang tak terhitung Jumlanya Waduh Dalam perjuangan Bersama Bagi tegaknya Republik Indonesia Yang kita cintai Amen Ya Apa yang sudah dilakukan Oleh para Pahlawan-pahlawan Ini juga Jauh sebelumnya Sudah dilakukan Oleh Tuhan Yesus Terhadap diri kita Sudah menyerahkan Nyawanya Bagi kita Untuk menebus dosa kita Karena begitu besar Kasih ala akan Dunia ini Sehingga ia Mengaruniakan Anaknya yang tunggal Supaya setiap orang Yang percaya Kepadanya Tidak binasa Melainkan hidup Yang Yang kekal Ya Berjuang gak Tuhan Yesus? Berjuang 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 dimananya Bu? Berjuang Waktu dia harus Disalib Berjuang Dia harus minum Apa itu namanya? Diberi minum itu Air asam Ya Karena Saking takutnya Waktu berdoa Itu juga Berjuang Teman-teman Karena dia Tau kematiannya Kapan Ya Berjuang Untuk melawan Rasa takut itu Sampai dikatakan Alkitab Apa? Mencucurkan Keringat Seperti Darah Keringatnya Begitu Deras Mengucut Itu kan bukti Perlu perjuangan juga Ya Perlu keberanian Kalau enggak Nah Tuhan Yesus Bisa saja turun Tuhan Yesus itu Tuhan Dia bisa melakukan Apa saja Kenapa harus bertahan Mati di kayu salib Ya Itu demi Ibu Dan kalian semua Ya Kita mau Hurgai Kita mau Hurmati Apa yang sudah Pahlawan-pahlawan Lakukan dalam Merebut kemerdekaan Negara Republik Indonesia Yang kita cintai Nah begitu juga Kita menghormati Kita menghargai Pengorbanan Tuhan Yesus Di kayu salib Supaya kita Diselamatkan Jiwa kita Jiwa kita Dibebaskan Jiwa kita Diselamatkan Kita menjadi Pemenang Kita menjadi Ahli waris Kerajaan Allah Nah itu bukan juga Hal yang Gampang Perlu Perlu pengorbanan Perlu Perlu Keberanian Perlu Tekad yang Bulat Untuk melakukan Tugas itu Ya Semoga Teman-teman semua Pada pagi hari ini Memperingati Memperingati Hari pahlawan Kita disemangatkan Biarlah kita Menjaga bagian Dari perjuang-perjuang Di jaman Milenial Amin Selamat Tuhan Yesus Tetap semangat Haleluya Amin Terbatas Puasamu Tuhan Ajaim 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 Kami bawa pujian Nyanyi yang kemenangan Masuki gerbangmu Hati kami bersuka Tanggang kami terangkan Sorakan kemenangan Terpucilah nama Mu Yesus Raja Satu nama yang besar Hanyalah nama Tuhan Gunung batu kekuatan Hanyalah nama Tuhan Tak terbatas Kuasamu Tuhan Ajaim Ajaim Hebat Raja Pekasar Kami bawa pujian Nyanyi yang kemenangan Masuki gerbangmu Hati kami bersuka Hati kami bersuka Kami terangkan Sorakan kemenangan Terpucilah nama Mu Yesus Raja Terpucilah nama Terpucilah nama Terpucilah nama Terpucilah nama Yesus Raja Kami terangkan Surakan kemenangan Terpucilah nama Yesus Raja Terpucilah nama Terpucilah nama Terpucilah nama Terpucilah nama Terpucilah nama Terpucilah nama Terima kasih.